Teror KKB Papua mengganas Jenderal Andika Perkasa sebut penumpasan KKB Papua akan berlangsung jangka panjang Terima kasih telah menonton Teror aksi kelompok kriminal bersenjata KKB Papua makin mengganas karena kerap menyerang aparat TNI Polri hingga warga sipil Dalam kurun waktu Januari sampai Maret 2022, KKB sudah tujuh kali meneror dengan menewaskan 13 orang Pengamat sosial politik Jerry Masih menyampaikan pemerintah terutama dari TNI perlu lebih serius menangani persoalan KKB Papua Saya kira harus ada keseriusan dari penglima TNI Andika Perkasa Ingat, Papua juga bagian penting dari Indonesia dan mereka juga menyumbang PDB untuk negara kita Kata Jerry dalam keterangannya dikutip dari Rabu 11 Mei 2022 Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan proses penumpasan kelompok kriminal bersenjata KKB di Provinsi Papua akan berlangsung dalam jangka panjang Yang menjadi salah satu pengaruh operasi penumpasan KKB akan berlangsung jangka panjang ialah penguasaan medan yang dominan oleh para kelompok KKB Posisi kita TNI sama seperti di Sulawesi tengah lewat pola satuan operasi Yang berjalan normal ialah operasi penegakan hukum Bekerja sama dengan Poleri serta instansi lain Kata Nika sesuai meninjau pos Skotis Satgas Barago Raya di Poso Jumat Keterlibatan TNI sendiri dalam operasi itu dikhususkan para keamanan dan bersifat cukup Terbatas sehingga pihaknya betul-betul bertindak dengan memperhatikan nambu-nambu operasi Supaya tidak menimbulkan masalah baru Kami menjaga pola operasi sesuai dengan rambu-rambu yang ada Untuk menjaga jangan sampai ada masalah baru ataupun masalah yang lebih besar lagi Ujar Andika Dia mengemukakan terdapat dua kemiripan yang cukup menonjol Antara operasi khusus penumpasan Mujahidin Indonesia Timur MIT di Poso dengan operasi khusus di Papua Yakni medan yang terbilang sulit Variabelnya cukup banyak dan tantangannya itu berbeda-beda Di Papua dan Poso hanya medan operasinya saja yang sulit Teror aksi kelompok kriminal bersenjata KKB Papua Makin mengganas karena kerap menyerang aparat TNI Polri hingga warga sipil Dalam kurun waktu Januari sampai Maret 2022 KKB sudah tujuh kali meneror dengan menewaskan 13 orang Pengamat sosial politik Jerry Masih menyampaikan Pemerintah terutama dari TNI Perlu lebih serius menangani persoalan KKB Papua Saya kira harus ada keseriusan dari penglima TNI Andika Perkasa Ingat Papua juga bagian pertim dari Indonesia dan mereka juga menyumbang PDB Untuk negara kita Kata Jerry dalam keterangannya dikutip dari Rabu 11 Mei 2022 Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan Proses penumpasan kelompok kriminal bersenjata KKB di Provinsi Papua Akan berlangsung dalam jangka panjang Yang menjadi salah satu pengaruh operasi penumpasan KKB Akan berlangsung jangka panjang ialah penguasaan medan Yang dominan oleh para kelompok KKB Posisi kita TNI sama seperti di Sulawesi Tengah lewat pola satuan operasi Yang berjalan normal ialah operasi penegakan hukum Bekerjasama dengan Polri serta instansi lain Kata Nika sesuai meninjau pos Skotis Satgas Madago Raya di Poso Jumat Keterlibatan TNI sendiri dalam operasi itu Dikhususkan para keamanan dan bersifat cukup Terbatas sehingga pihaknya betul-betul bertindak Dengan memperhatikan nambu-nambu operasi Supaya tidak menimbulkan masalah baru Kami menjaga pola operasi sesuai dengan rambu-rambu yang ada Untuk menjaga jangan sampai ada masalah baru Ataupun masalah yang lebih besar lagi Ujar Andika Dia mengemukakan terdapat dua kemiripan Yang cukup menonjol antara operasi khusus penumpasan Mujahidin Indonesia Timur MIT di Poso dengan operasi khusus di Papua Yakni medan yang terbilang sulit Variablenya cukup banyak dan tetangannya itu berbeda-beda Di Papua dan Poso hanya medan operasinya saja yang sulit Kata Andika Posisi kita TNI sama seperti di Sulawesi Tengah lewat pola satuan operasi Yang berjalan normal ialah operasi penegakan hukum Bekerjasama dengan Polri serta instansi lain Kata Andika sesuai meninjau pos Skotis Satgas Madago Raya di Poso Jumat Keterlibatan TNI sendiri dalam operasi itu Dikhususkan para keamanan dan bersifat cukup Terbatas sehingga pihaknya betul-betul bertindak Dengan memperhatikan nambu-nambu operasi Supaya tidak menimbulkan masalah baru Kami menjaga pola operasi sesuai dengan rambu-rambu yang ada Untuk menjaga jangan sampai ada masalah baru Ataupun masalah yang lebih besar lagi Tujar Andika Dia mengemukakan terdapat dua kemiripan Yang cukup menonjol antara operasi khusus penumpasan Mujahidin Indonesia Timur MIT di Poso dengan operasi khusus di Papua Yakni medan yang terbilang sulit Variablenya cukup banyak dan tetangannya itu berbeda-beda Di Papua dan Poso hanya medan operasinya saja yang sulit Teror aksi kelompok kriminal bersenjata KKB Papua Makin mengganas karena kerap menyerang aparat TNI Polri hingga warga sipil Dalam kurun waktu Januari sampai Maret 2022 KKB sudah tujuh kali meneror dengan meneweskan 13 orang Pengamat sosial politik Jerry Masih menyampaikan Pemerintah terutama dari TNI Perlu lebih serius menangani persoalan KKB Papua Saya kira harus ada keseriusan dari Panglima TNI Andika Perkasa Ingat Papua juga bagian penting dari Indonesia Dan mereka juga menyumbang PDB untuk negara kita Kata Jerry dalam keterangannya dikutip dari Rabu 11 Mei 2022 Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan Proses penumpasan kelompok kriminal bersenjata KKB di Provinsi Papua Akan berlangsung dalam jangka panjang Teror aksi kelompok kriminal bersenjata KKB Papua Makin mengganas karena kerap menyerang aparat TNI Polri hingga warga sipil Dalam kurun waktu Januari sampai Maret 2022 KKB sudah tujuh kali meneror dengan meneweskan 13 orang Pengamat sosial politik Jerry Masih menyampaikan Pemerintah terutama dari TNI Perlu lebih serius menangani persoalan KKB Papua Saya kira harus ada keseriusan dari Panglima TNI Andika Perkasa Ingat Papua juga bagian penting dari Indonesia Dan mereka juga menyumbang PDB untuk negara kita Kata Jerry dalam keterangannya dikutip dari Rabu 11 Mei 2022 Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan Proses penumpasan kelompok kriminal bersenjata KKB di Provinsi Papua Akan berlangsung dalam jangka panjang Yang menjadi salah satu pengaruh operasi penumpasan KKB Akan berlangsung jangka panjang Ialah penguasaan medan yang dominan oleh para kelompok KKB Posisi kita TNI sama seperti di Sulawesi tengah Lewat pola satuan operasi yang berjalan normal Ialah operasi penegakan hukum Bekerjasama dengan Poleri serta instansi lain Kata Andika sesuai meninjau pos Skotis Satgas Barago Raya di Poso Jumat Keterlibatan TNI sendiri dalam operasi itu Dikhususkan para keamanan dan bersifat cukup Terbatas sehingga pihaknya betul-betul bertindak Dengan memperhatikan rambu-rambu operasi Supaya tidak menimbulkan masalah baru Kami menjaga pola operasi sesuai dengan rambu-rambu yang ada Untuk menjaga jangan sampai ada masalah baru Ataupun masalah yang lebih besar lagi Ujar Andika Dia mengemukakan terdapat dua kemiripan Yang cukup menonjol antara operasi khusus penumpasan Mujahidin Indonesia Timur MIT di Poso dengan operasi khusus di Papua Yakni medan yang terbilang sulit Variabelnya cukup banyak dan tantangannya itu berbeda-beda Di Papua dan Poso hanya medan operasinya saja yang sulit Kata Andika Teror aksi kelompok kriminal bersenjata KKB Papua Makin mengganas karena kerap menyerang aparat TNI Poleri Hingga warga sipil Dalam kurun waktu Januari sampai Maret 2022 KKB sudah tujuh kali meneror dengan menewaskan 13 orang Pengamat sosial politik Jerry Malsi menyampaikan Pemerintah terutama dari TNI Perlu lebih serius menangani persoalan KKB